Ada interaksi, kami-kami selaku penyelenggara pemerintah, baik dengan dunia usaha maupun juga lainnya. BRI belum saya sebutkan ya, Pak Kepala Cabang BRI yang saya hormati dan saya pahamkan. Salah dan salam kita sampaikan kepada junjungan bagi Nabi Besar Muhammad S.A.W. Saya yakin kota Begasi ini akan melampaui kota-kota yang ada di Indonesia. Sekarang saja digit inflasinya itu sudah di bawah nasional. Apalagi Jawa Barat. Hanya barusan ini baik langsung maupun tidak langsung, saya sampaikan juga kepada audil yang hadir di sini tentunya akan berpengaruh. Kita mendapatkan musibah dengan terbakarnya gedung pusat perizinan terpadu BPPT. Ya kita tidak tahu persoalan bencana, sehingga terjadi kebakaran yang sedemikian rupa. Dan saya lihat sampai terakhir, harusnya jam 9 habis menjadi saksi nikah saya ke sana dulu. Satu jam sudah selesai. Jadi bukan selesai dipadamkan, selesai habisnya. Ini sangat berpengaruh terhadap proses perizinan yang sebenarnya kita lagi mempersiapkan. Customer service atau dayang-dayang. Atau public relation di pusat-pusat perizinan. Eh malah gedungnya terbakar. Tapi saya sudah berintahkan tadi dan saya mohon jam 11 ini juga akan kembali karena memimpin rapat untuk Jangan sampai berlarut-larut proses perizinan yang ada di Kota Bekasi ini. Pak Ketua Kadin, tentunya obsesi kita selaku pelaku di Kota Bekasi ini menginginkan adanya satu perubahan. Yang sering saya sampaikan adalah baik perubahan cara berpikir maupun juga dalam perubahan-perubahan di mana para pelaku kita ini mampu menciptakan satu momen. Satu produk yang pada akhirnya adalah menimbulkan efek bagaimana pembangunan di Kota Bekasi ini kondusif. Kata kondusif itu tentunya pemahamannya beragam. Dan kita sebagai pelaku tentunya agar jaminan orang-orang yang punya uang, orang-orang yang melakukan